Rahasiaki Ageng Tunjung Biru Jelit 3 Bagaimanapun sedih dan sengsara hati Dewi Seri Tanjung yang terperosok ke dalam jurang yang buntu ini, kiranya masih lebih enak apabila dibandingkan dengan nasib Mahisa Singkir dan Sarwiyah. Sebab sekalipun di tempat terasing, tetapi Dewi Seri Tanjung bisa bebas, bisa sesuka hati, tidak tertekan perasaannya oleh siapapun. Sedangkan Nenek Widorepno sikapnya amat baik dan malah mengajarkan Ajinetra Luyup pula. Siapakah Mahisa Singkir dan Sarwiyah ini? Untuk dapat mengetahui secara rinci, kiranya pembaca perlu membaca buku berjudul Perjalanan yang berbahaya dan terkurung di perut gunung. Dua orang muda ini sedang dalam perjalanan menuju Belambangan untuk mencari tunangannya wari gagung dan guru pemuda itu bernama Julung Pujud, dengan maksud minta bantuan agar dapat membalaskan sakit hatinya kepada Gajah Mada. Tetapi sungguh celaka dalam perjalanan ini mereka tertangkap dan kemudian tertawan dalam lembah terasing yang penuh rahasia. Pada lembah ini yang berkuasa adalah Empu Galuh, sisa pemberontak sadeng. Memang setelah Mahisa Singkir dan Sarwiyah secara paksa harus hidup di dalam kamar. Tahanan, sikap para penjaga memang baik dan menghormat. Pelayanannya pun baik, karena semua orang tahu belaka, baik si pemuda maupun si gadis merupakan calon-calon menantu Empu Galuh. Akan tetapi walaupun demikian, manakah mungkin dua orang muda ini bisa merasakan hidup senang? Selama dua hari dalam tahanan di kamar ini, Sarwiyah terus-menerus menangis dan mogok makan. Akibatnya matu yang semula indah itu sekarang menjadi merah dan pelupuk matanya bengkak. Dalam keadaan sedih dan menangis ini kemudian ia teringat kepada kakaknya yang sudah meninggal maupun kakak perempuannya Sarindah dan adik laki-lakinya yang lenyap bersama Sentiko. Lalu dimanakah Sentiko sekarang ini? Masih hidup ataukah sudah mati? Dan dimana pula kakak perempuannya itu, yang setelah berpisah dengan dirinya tidak pernah ia dengar kabarnya lagi? Mbak Yu, oh, desisnya di tengah isak dan tangisnya, kalau saja aku dan kau tidak berpisah, kiranya takkan sampai menderita seperti ini. Benar, gadis ini sekarang amat menyesal, mengapa ketika itu kakak perempuannya mimaksa, supaya dirinya pergi seorang diri mencari julung pujung dan wariagung. Sedang Sarindah kemudian menyatakan ingin mencari juru tenung yang pandai untuk menenung gajah mada. Sekarang timbul pertanyaan dalam hati, berhasilkah usaha kakak perempuannya itu? Kalau benar kakak perempuannya itu berhasil membunuh gajah mada dari tempat jauh, sekalipun dirinya sekarang menderita sengsara, ada perasaan lega juga. Sebab cita-cita kakeknya yang ingin dapat membunuh gajah mada telah berhasil. Akan tetapi sebaliknya apabila usaha kakak perempuannya itu sampai gagal, bukankah berarti semua pengorbanan ini hanya sia-sia belaka? Karena selama dalam tahanan ini Sarwiyah mogok makan, maka dalam waktu singkat saja, gadis ini menjadi pucat dan kurus. Rambutnya menjadi kusut dan terurai awut-awutan, pakaian kusut tidak mau ganti, sehingga dari gadis muda cantik jelita, sekarang berubah menjadi seperti perempuan gila. Apabila Sarwiyah selalu menangis dan sedih, sebaliknya Mahisa Singkir tidak kurang pula sedihnya. Namun demikian Kera berpikir pemuda ini lain dengan Sarwiyah. Sebab Mahisa Singkir tidak mogok makan seperti Sarwiyah, melainkan semua pemberian jatah makanan itu, ia terima dan ia makan dengan lahap. Sebabnya ia bersikap seperti ini karena ia sadar, raganya membutuhkan makanan dan guna menjaga kekuatan dan kesehatannya pula. Supaya pada saat perlu, dan pada saat berhadapan dengan bahaya, ia bisa menggunakan tenaganya. Oleh sebab itu tubuhnya masih segar seperti ketika masih bebas, walaupun wajahnya agak pucat. Dalam kamar tahanan ini pun di samping menjaga kekuatan dan kesehatan tubuhnya, ia pun tidak pernah lupa untuk melatih diri, sekalipun ia tidak mempunyai harapan dapat meloloskan diri. Ia tidak pernah melupakan pesan kakek gemuk yang baik hati dan bernama Mpu Anu Sadwipa itu. Kakek yang sudah menyelamatkan nyawanya, kemudian malah bersedia menggembleng dirinya, sekalipun tidak diakui sebagai muridnya. Bocah, kata Mpu Anu Sadwipa ketika itu, dalam keadaan yang bagaimanapun, melatih diri sambil mawas diri, adalah penting kau lakukan secara rajin. Sebab semua itu akan berguna bagi dirimu sendiri dan dalam usahamu minunaikan tugas. Pesan kakek gendut ini tidak pernah ia apaikan dan ia lupakan. Maka selama dalam tahanan di tempat ini, waktu malah ia pergunakan sebaik-baiknya. Sebab siapa tahu kemudian hari ia memerlukan tenaganya sendiri apabila memperoleh kesempatan lolos. Manusia tidak seharusnya lekas patah harapan dan tanpa berusaha, sekalipun takdir tentu berlaku terhadap semua manusia hidup. Itulah sebabnya setiap usai makan, seperti yang terjadi pada sore tadi, pemuda ini lalu duduk bersilah di pembaringan batu guna melatih ilmu ajaran Mpu Anu Sadwipa. Ajaran itu adalah mengumpulkan hawa sakti dalam tubuh, lalu ia salurkan ke selu ruh bagian tubuhnya. Karena ia sedang tenggelam dalam melatih diri dengan bersama di ini, Mahisa singkir sampai tidak tahu dan tidak mendengar, pintu kamar tahanannya terbuka. Kemudian seseorang masuk ke dalam kamar sambil membawa lentera kecil dari minyak kelapa. Mula-mula orang ini menyului sekitar kamar. Tetapi kemudian memusatkan perhatian kepada Mahisa singkir yang duduk tidak bergerak. Bangunlah tegur orang itu dengan suara halus dan merdu, dan sambil berdiri di depan Mahisa singkir. Mahisa singkir geragapan kaget, wajahnya tersorot oleh sinar lampu, sedangkan suara yang halus merdu itu menyelunduk masuk dalam rongga telinganya. Untuk sejenak pemuda ini terbelalak menatap wajah perempuan yang cantik di depannya ini. Wajah yang sebenarnya malah lebih cantik apabila dibandingkan dengan sarwiah. Oh, apakah maksudmu masuk ke kamar ini? Tanyanya agak gugup. Bibir indah itu tersenyum. Sepasang matu yang redup menarik ini memandang tanpa rasa kikuk. Diam-diam tergetar juga jantung Mahisa singkir mendapat tatapan demikian rupa oleh sepasang matu gadis itu. Maka cepat-cepat pemuda pemalu ini menundukkan muka. Dan karena gadis ini belum juga menjawab, maka dalam usahanya untuk menekan perasaan, Mahisa singkir mengulang pertanyaannya. Ri, apakah sebabnya engkau masuk ke ma? Apakah tidak boleh? Jawaban Ika Dewi, Putri Empu Galuh ini. Menyebabkan Mahisa singkir melengak untuk sejenak. Tentu saja sebagai seorang putri raja di wilayah ini, Ika Dewi mempunyai kebebasan pergi kemanapun. Ya memang tidak ada yang dapat melak. Rangkau pergi kemana kau suka, ujar Mahisa singkir seperti menyesali apa yang tadi telah ia ucapkan sendiri akan tetapi apakah sebabnya kau masuk dalam kamar tahananku ini. Bibir Ika Dewi tersenyum lagi dan manis sekali. Dan sebenarnya senyum gadis ini bagi pemuda yang masih hijau ini, cukup membuat jantungnya bergetar hebat sekali. Ika Dewi kemudian meletakkan lampu penyuluh itu di lantai kamar. Dan bagian tembok yang terkena oleh sinar lampu itu menjadi terang. Tetapi bagian di mana Mahisa singkir duduk itu agak gelap, sebab sinar lampu teraling oleh papan kayu. Sesudah meletakkan lampu penyuluh itu, Ika Dewi segera duduk di pembaringan, dan kemudian mereka duduk berhadapan. Pemuda yang jujur dan sopan ini kaget dan cepat mencegah. Aduh, jangan. Apakah maksud? Lu, ayahmu bisa marah jika tahu kau di dalam kamarku ini. Ika Dewi memandang Mahisa singkir dengan sepasang matanya yang bersinar. Bibir gadis ini tersenyum lagi, lalu jawabnya halus. Engkau tidak perlu takut maupun kaha watir. Sebab aku datang ke kamarmu ini sudah sepengetahuan ayahku. Untuk apa Mahisa singkir kaget mendengar jawaban ini dan memandang tajam kepada Dewi Ika. Gadis ini bersenyum lagi, jawabnya, guna meninjau kesehatanmu. Oh, terima kasih. Ih, Ika Dewi berseru tertahan apakah sebabnya kau mengucapkan terima kasih? Karena kau, baik hati, dan sulimi ninjau keselamatanku, sebagai tawanan di sini. Oh, engkau jangan, salah paham dan berkata seperti itu, Mahisa singkir. Sebab tidak ada maksud ayahku untuk menempatkan engkau di kamar ini. Tetapi buktinya, ya, memang untuk sementara waktu saja. Selama kau belum memberi keputusan seperti harapan ayah dan harapanku. Mahisa singkir mengangkat kepala mi mandang Ika Dewi. Pada saat itu Ika Dewi juga sedang memandang Mahisa singkir, dan dua paseng metu bertaut. Lalu disusul bibir gadis ini menyungging senyum manis sekali. Diam-diam Mahisa singkir mengakui gadis ini manis dan tak dapat ia celak. Di samping itu gerak-geriknya pun halus, dan ucapannya pun sejuk dan merdu dalam telinganya. Sikap dan ucapan gadis ini sesungguhnya menimbulkan rasa hormat dalam hatinya. Kalau saja hatinya belum terisi oleh saruiah, bisa jadi dirinya akan terpikat oleh manisnya wajah gadis ini. Mahisa singkir menundukkan kepala sambil menghela nafas pendek. Sesungguhnya dalam hati timbul pula semacam perasaan yang agak menyesal, mengapa dirinya menjadi jatuh cinta kepada saruiah? Padahal ia sudah tahu, saruiah sudah menjadi calon istriwari gagung. Bukankah sesungguhnya rasa cinta yang timbul dalam hatinya bisa dikatakan sesat jalan? Banyak gadis yang masih bebas, mengapa sebabnya malah mencintai gadis yang sudah bertunangan? Apakah hal ini kemudian hari tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak ia harapkan? Lebih-lebih sedikit banyak ia sudah mendengar watak wari gagung maupun julung pujut yang ganas dan kejam. Jika dirinya merebut saruiah dari tangan wari gagung, apakah perbuatannya itu benar? Akan tetapi entah mengapa, rasa kesadarannya ini kalah pengaruh dengan keinginan hatinya. Entah mengapa sebabnya, dirinya menjadi tergila-gila kepada saruiah. Ia tidak tahu sebabnya, namun mungkin sekali, sebabnya ia menjadi tertarik adalah oleh peristiwa di luar kesengajannya. Ialah akibat perjalanannya hanya berdua dengan saruiah sampai berbulan-bulan, menempuh perjalanan jauh dengan saling pengertian. Witing Trisna jalaran Sakakulina, sebabnya timbul rasa cinta oleh sebab terbiasa dalam pergaulan. Di samping itu mungkin juga oleh pengaruh kejadian pada suatu pagi, ketika ia melihat saruiah dalam keadaan polos, merendam diri dalam telaga kecil di tengah hutan waktu itu. Apa yang sudah ia saksikan menjadi kenangan dalam benaknya, tidak pernah mau diusir dan ia lupakan. Pandanglah aku. Kakang, ujar Ikadewi dengan nada halus, tetapi penuh. Permintaan. Mahisa singkir mengangkat kepalanya dan menatap Ikadewi. Tetapi hanya sejenak saja, kemudian ia kembali menundukkan kepala sambil menghela nafas pendek. Ia merasa malu bertata pandang dengan gadis ini dalam jarak dekat sekali. Kenapa kau malu tegur Ikadewi tanpa rasa rikus sedikitpun? Tetapi sikap yang terang-terangan ini, sebenarnya tidak pada tempatnya bagi seorang gadis. Namun hal ini juga perlu dimaklumi, karena Ikadewi hidup di tempat yang terasing dari Pergaulan masyarakat luas. Maka gadis ini dalam menghadapi Mahisa singkir tidak perlu merasa malu untuk berterus terang sesuai dengan kehendak hatinya. Karena agak bingung menghadapi gadis yang berterus terang seperti ini, menyebabkan Mahisa singkir gelagapan dan bingung. Jawabnya tidak lancar, ah, oh, mengapa sebenarnya kau ini tanda tanya? Bukankah ayah sudah memberitahu kepada dirimu tanda tanya? Tetapi ah, tetapi, aku hanyalah seorang pemuda tidak berharga. Hai hai hik, Ikadewi ketawa lirih, apakah sebabnya kau berkata seperti itu? Dan apapula sebabnya kau merendahkan diri macam itu? Yang dapat menilai dirimu bukan dirimu sendiri, tetapi orang lain, termasuk diriku. Hm, Ikadewi berhenti dan sejenak kemudian gadis ini meneruskan cinta kasih itu, bagiku tidak ditentukan oleh pangkat, kedudukan dan martabat seseorang. Kakang, aku mencintaimu dengan sepenuh hati, sejak aku melihat kau pertama kali. Apakah engkau tidak merasa tanda tanya? Setelah berkata Ikadewi menundukkan muka. Agaknya setelah mengucapkan kata-kata ini, Ikadewi menjadi legat, namun merasa malu juga. Sedang Mahisa singkir menghela nafas lagi, ujarnya, Hm, sudilah engkau memaafkan aku. Karena, karena. Tiba-tiba gadis ini mengangkat kepalanya, menatap Mahisa singkir dengan tajam. Lalu terdengar ucapannya bernada sengit karena kau sudah mencintai gadis lain, bukan tanda seru. Mahisa singkir yang jujur itu mengangguk sambil menghela nafas. Gadis yang bersama kau itukah tanda tanya ma? Tak Ikadewi berbinar, dan tiba-tiba saja bibir yang semula menyungging senyum itu sekarang lenyap. Mahisa singkir menggelengkan kepalanya. Manakah mungkin aku berani mencintai dia? Jangan bohong bentak Ikadewi tiba-tiba huh, tentu kau mencintai dia. Kalau demikian huh, dia akan kubunuh tanda seru. Jangan teriak Mahisa singkir yang menjadi amat khawatir bukan dia. Manakah mungkin aku berani mencintai gadis yang sudah menjadi calon istri orang lain? Dia itu dia itu. Calon istri wari gagung dan calon menantu tokoh sakti julung pujut. Memang tidak biasa Mahisa singkir membohong seperti ini. Tetapi ia sadar, apabila dirinya berterus terang, tentu akan memancing kemarahan Ikadewi nan bisa jadi ancaman akan membunuh ini benar-benar dia lakukan. Hem, kau bohong tanda seru hardik Ikadewi dingin. Tidak Mahisa singkir menggeleng. Jika kau tidak saling cinta dengan dia. Mengapa ketika kamu berdua menghadap ayah? Ku, engkau dengan dia saling genggam jari tanda tanya. Oh haha, itu, itu. Huh, kau dusa bentak Ikadewi marah. Engkau sudah saling cinta dengan gadis itu. Tidak. Oh, aku tidak dusa tanda serumahi. Sasingkir yang gelagapan memelah diri. Lalu cepat-cepat menekan perasaan agar hatinya tidak berdebaran. Engkau jangan menuduh yang tidak-tidak. Engkau menuduh orang ngawur belaka. Huh, siapa yang menuduh secara NGA? Wur, itu dalam usahaku mencegah agar diakti. Dak bersikap kurang ajar terhadap ayahmu. Huh, dapat berbuat apakah dia andai kata berani kurang ajar disini? Itulah sebabnya aku melarang dia agar tunduk. Untuk sejenak mereka berdiam diri. Kamar ini menjadi hening. Yang terdengar hanyalah hilaan nafas mereka berdua. Ikadewi tanpa malu menatap Mahisa singkir. Sebaliknya pemuda ini malah menundukkan kepalanya. Diam-diam pemuda ini menjadi bingung di samping khawatir menghadapi gadis ini yang sudah terang-terangan mengucapkan cintanya dan malah sekarang berani berkunjung ke kamarnya. Kejujuran hatinya sebenarnya memberontak harus berbohong. Tetapi sebaliknya ia pun sadar, Sarwiyah dalam bahaya apabila ia berte. Rus terang. Kakang Mahisa singkir, Ikadewi mi mecah kesepian kamar katakanlah terus terang. Siapakah gadis yang engkau cintai itu? Sungguh, merupakan pertanyaan yang terlalu berani bagi seorang gadis. Akan tetapi sejak kecil Ikadewi memang terpisah dari masyarakat luas, sehingga sopan santun kurang ia ketahui. Gadis ini tidak tahu, tabu bagi seorang gadis mengejar laki-laki, karena hal itu hanya akan menurunkan rajatnya atau martabatnya sendiri sebagai seorang gadis. Sebaliknya Mahisa singkir tidak cepat dapat menjawab. Ia menjadi bingung sendiri dalam usahanya untuk memberi jawaban. Lekas katakanlah. Siapa dia desak gadis ini yang tidak sabar? Desakan ini menyebabkan Mahisa singkir gugup. Jawabnya, ah, anu, anu gadis. Tetanggaku sendiri. Dari desa mana? Desa Koripan. Siapakah namanya? Suripah. Hem, cantikah tanda tanya. Mahisa singkir mengangkat kepala dan menatap gadis itu sejenak. Tetapi ketika bertatap pandang dengan Ikadewi, maka pemuda ini lekas-lekas menundukkan kepalanya lagi. Entahlah, sahutnya tanpa pikir. Engkau ini aneh. Mengapa mencintai pe? Rempuan tidak dapat menyebut cantik atau tidak? Hem, aku tak tahu gadis itu cantik atau tidak. Tetapi yang jelas aku suka. Sekarang katakan. Lebih cantik mana dia dengan aku? Mahisa singkir kembali terbelalak dan memandang wajah manis Ikadewi sejenak. Engkau, jauh lebih cantik. Tanda seru tetapi. Setelah mengucapkan jawaban ini diam-diam ia kaget sendiri. Hai hai hik, terima kasih, sahut Ikadewi sambil ketawa senang sekali, apabila demikian jelas di dalam segala hal, aku lebih menang dibanding gadismu itu, bukan? Benar. Dan kau akan lebih beruntung menjadi suamiku. Mahisa singkir menjadi kaget setengah mati ketika secara tiba-tiba Ikadewi sudah menubruk dan memeluk. Untung sekali Mahisa singkir dalam keadaan sadar sepenuhnya. Bagaimanapun ia tidak mencintai gadis ini, sekalipun sekarang dirinya dalam kekuasaan ayah Ikadewi. Maka dengan halus ia sudah melepaskan pelukan Ikadewi sambil mendorong halus. Jangan. Jangan kau lakukan, C. Gahnya. Ikadewi menjadi kecewa dan tidak senang oleh sikap pemuda ini. Maka gadis ini mendelik. Marah, lalu mentaknya, Huh? Engkau pemuda tidak tahu diuntung. Engkau berani menolak aku? Huh? Apakah aku kurang cantik dan kurang berharga? Tetapi setelah membentak, tiba-tiba saja gadis ini terisak-isak. Agaknya hati gadis ini menjadi kecewa dan marah. Sebagai gadis ia sudah mendahului dan berterus terang menyatakan cinta kasihnya, tetapi pemuda Tolol ini tidak juga mau tahu. Mahisa Singkir menjadi semakin kebingungan menghadapi Ikadewi ini. Menghadapi gadis yang berani dan tidak tahu malu. Karena bingung, pemuda ini tidak dapat menemukan jawaban yang tepat. Dan akibatnya pula pemuda ini hanya berdiam diri. Mahisa Singkir hardik gadis ini sengit dan menjadi tidak senang, Katakanlah. Apakah engkau tetap menolak aku? Aku, aku. Yang jelas. Bentakan Ikadewi ini, yang pada mulanya membuat Mahisa Singkir kebingungan, tiba-tiba menyadarkan dirinya. Sekalipun dirinya sekarang ini sebagai tawanan, tetapi dirinya tidak bisa dihina dan direndahkan orang. Lebih baik dirinya mati terbunuh, daripada dirinya tidak mendapat penghargaan sewajarnya sebagai manusia. Huh! Engkau jangan menghina aku bentak Mahisa Singkir tiba-tiba, setelah mendapatkan kesadarannya kembali. Bentakan ini menyebabkan Ikadewi kaget dan terbelalak. Kemudian wajahnya merah padam. Huh! Mahisa Singkir. Boleh dibunuh te tapi tidak boleh dihina. Tahu hardiknya, pendeknya aku tidak mencintai kau. Huh! Kau wanita tidak tahu malu. Kau gadis rendah, dan lekaslah enyah dari kamar ini. Kau, kau. Sekarang giliran Ikadewi yang gelagapan. Wajah gadis ini sekarang pucat dan mah. Tanya terbelalak. Hingga yang bisa ia ucapkan hanyalah seperti itu. Jangan cerwet. Lekas pergi atau tidak hardiknya lagi. Tiba-tiba saja Ikadewi menangis. Bibirnya gemetaran seperti mau mengucapkan kata-kata, tetapi tiada ucapan yang bisa terdengar. Dan mendadak gadis ini berdiri lalu plak-plak. Tanpa terduga sama sekali telapak tangan Ikadewi yang lumar dan halus itu sudah bersarang ke pipi Mahisa Singkir. Sejenak kemudian gadis ini menjerit liri lalu keluar dari kamar sambil berlarian. Dan gadis ini sampai lupa tidak membawa keluar lentera yang tadi ia bawa. Sebenarnya saja apabila ia mau, tidak sulit bagi Mahisa Singkir untuk menghindari tamparan gadis itu. Tetapi pemuda ini sengaja tidak mau menghindar, dan pipinya ia pergunakan menangkis tamparan dua kali itu, hingga terasa panas. Meskipun demikian pemuda ini tersenyum, lebih. Baik ia memberikan pipinya mendapat tamparan daripada gadis itu terus berusaha merayu dan membujuk. Hatinya terasa sebal dan rasa gandrungnya, cintanya, kepada Sarwiyah menjadi semakin mendalam. Perbedaan antara Sarwiyah dengan Ikadewi ibarat bumi dengan langit. Sarwiyah adalah gadis yang halus, sebaliknya, Ikadewi berandalan. Ya, hanya sebutan berandalan ini saja yang tepat bagi gadis yang baru saja meninggalkan kamarnya itu. Sebab jika bukan gadis berandalan, manakah sanggup mengucapkan cinta, mendahului pihak pria? Sebab bagi gadis timur yang tahu sopan santun, bagaimanapun akan menahan diri untuk tidak mendahului pihak pria. Setelah Ikadewi meninggalkan kamar tahanannya, Mahisa Singkir hanya menghela nafas. Saja dan masih tetap duduk di pembaringan. Mahisa Singkir menghela nafas pendek. Sebenarnya, sesuai dengan wataknya yang jujur dan sederhana, ia merasa kasihan juga kepada Ikadewi yang terpaksa harus ia tolak mentah-mentah pernyataan cintanya. Sebagai seorang pemuda, sebenarnya ia mengakui baik wajah maupun bentuk tubuh, Ikadewi lebih menonjol dibanding dengan Sarwiyah. Maka kalau saja hatinya belum terisi oleh Sarwiyah, mungkin dirinya bisa membalas cinta gadis itu. Tetapi karena dalam hatinya sudah terisi oleh Sarwiyah, maka ia memutuskan akan tetap setia kepada cintanya yang pertama. Apapun dan bagaimanapun yang akan terjadi, hanya Sarwiyah saja yang pantas menjadi kekasih dan istrinya. Ah, tetapi dia calon istri wari gagung apakah dengan perbuatanku ini tidak berarti aku merebut calon istri lain orang? Lalu, apakah yang akan terjadi kalau wari gagung sampai marah? Terpikir demikian, mau tak mau pemuda ini menghela nafas dan agak khawatir pula. Apakah tidak memalukan apabila dirinya harus berkelahi dengan wari gagung hanya karena persoalan wanita saja? Ah, tidak boleh bentaknya sendiri. Ini tidak benar. Sarwiyah harus tetap menjadi istri wari gagung. Akan tetapi aku, lalu bagaimana bisik hatinya apakah aku harus menderita akibat gagal mencintai wanita? Mahisa singkir menghela nafas dalam lagi. Ketika itu seorang penjaga kamar tahanan masuk untuk mengambil lentera yang tadi di bawah Ikadewi. Sambil memegang lentera itu, penjaga. Mendelik dan menghardik. Huh, kau berani menghina puteri Junjunganku? Kau akan celaka apabila penghinaanmu ini sampai dia laporkan kepada Gusti Mpugaluh. Mahisa singkir mengangkat kepalanya, memandang orang itu sejenak. Tetapi kemudian ia menundukkan kepalanya lagi dan bersikap acuh-ta'acuh. Sebab tidak ada gunanya ia menjawab maupun berbantahan dengan penjaga itu. Kalau toh Mpugaluh marah, ia takkan dapat berbuat apa-apa. Sebab seluruh nasibnya sekarang ini telah ia serahkan bulat-bulat kepada Dewata yang Agung. Kalau saja ia mau, menyerang dan merobohkan penjaga yang masuk kamarnya ini tidaklah sulit. Kemudian menggunakan kamar yang terbuka ia dapat meloloskan diri. Tetapi untuk apa lolos, jika Sarwiyah tetap menjadi tawanan di tempat ini? Tidak urung dirinya akan menderita dan penuh penyesalan apabila gadis itu sampai celaka dalam tahanan ini. Bagaimanapun ia merasa bertanggung jawab. Karina Sarwiyah tertawan di tempat ini tidak lain sedang melakukan perjalanan bersama dengan dirinya. Jika dirinya membiarkan Sarwiyah menderita, apakah yang ia lakukan ini bukan perbuatan pengecut? Betapa rasa sesel gadis itu, apabila tahu adik seperguruannya dapat lolos tanpa mau memberi pertolongan. Mahisa singkir kembali menghela nafas panjang. Kemudian ia teringat, lembah ini merupakan lembah terasing dan hanya bisa keluar dan masuk lewat jalan rahasia. Manakah mungkin dirinya bisa lolos dengan selamat dari tempat ini? Guna menenteramkan hatinya, ia kemudian kembali sama di di pembaringan untuk meneruskan melatih hawa sakti. Tetapi walaupun ia telah berusaha menenteramkan hati, ia gagal. Ha, tinya tidak enak dan tidak tenteram, karena timbul kekhawatiran dalam hatinya. Sarwiyah yang ditahan di kamar lain itu, malam ini mendapat kunjungan rakit cendana dan berusaha membujuk. Apabila yang perempuan saja, Ika Dewi tidak mengenal tata santun, manakah mungkin pemuda itu mengenal sopan santun?